Rumah Nobita di lantai 30 Pertandingan kemarin itu ketat sekali ya? Iya, cuma beda satu poin Oh iya, rumahmu di mana? Menara Bubble lantai paling atas Hah? Aksutmu? Apartemen baru yang di depan stasiun yang punya 30 lantai itu Kalau mau, ayo kita main ke rumahku Ayo, ayo Wah Sungguh luar biasa pemandangannya Kalau malam lebih indah lagi loh Karena aku kan tinggal di lantai 30 Untungnya disini kan pakai lips percepat Dan langsung kena cahaya matahari Yang paling seru adalah melihat burung terbang dari atas sini Enaknya Aku jadi iri loh Cuma begitu Yang seperti itu sih biasa Biasa saja Nanti aku akan beli apartemen yang lebih tinggi Sampai Sunio saja sepertinya iri Tuben sekali Ya sudah, kita ikutan juga pindah ke apartemen itu saja Memang kamu pikir segampang itu? Kamu tahu tidak berapa harga apartemen sekarang? Lagipula masih lebih bagus rumah dengan halaman seperti rumah kita ini Kok begitu? Menurut ayah, manusia akan lebih sehat kalau menginjak tanah Yang halaman itu jelas lebih baik Cara berpikir ayah kuno sekali Aku kan juga mau sesekali tinggal di tempat yang tinggi Kalau begitu kita coba saja Hah? Kamu mau mengeluarkan apartemen? Kalau apartemennya sih jelas aku tidak punya Tapi tidak jadi deh Kenapa sih? Kok tiba-tiba malah tidak jadi? Kalau sekarang nanti banyak yang lihat Lebih baik tengah malam Pokoknya kamu tunggu saja ya Tengah malam? Kalau penasaran aku tidak bisa tidur Ayo bangun Sudah jam 2 loh Nobita Bangun Ayo bangun Mau apa sih tengah malam begini? Jangan bilang kamu sudah lupa Hah? Iya, iya Jadi kamu keluarkan apartemennya? Bukan apartemennya Elevator apartemen pencakar langit Dengan ini kita terbangkan rumah sampai ke langit Kalau ayah dan ibu tahu Rencana kita bisa gagal Kamu mau apa di tempat seperti itu? Membuat sambungan hyperspace Kalaupun rumah ini terpisah dari tanah Tapi sambungan listrik, gas, air minum, dan air tanah Semuanya tetap tersambung Oh begitu Pasang di sini saja Lantai 30 Wah benar Rumahnya mulai naik ke atas Kalau dari jendela dapur Pemandangannya terlihat lebih jelas Benar-benar indah Wah liftnya tiba-tiba berhenti Berarti ini sudah lantai 30 Wah Tapi kalau kamarku sekarang lantai 30 Berarti ini di lantai 29 Yang seperti itu tidak usah dipikirkan Nah kita nikmati pemandangannya sambil minum jus Kalau siang hari Seharusnya gunung Fuji terlihat di sebelah sana Seandainya bisa terus seperti ini Setiap hari aku pasti bahagia Sepertinya ada yang mengetuk pintu depan Mana mungkin Sekarang kita kan ada di lantai 30 Tapi tadi kamu bilang ini lantai 29 kan? Jangan-jangan hantu Bukan Karena halaman rumah kita masih normal seperti biasa Aku pulang Pulang katanya Siapa ya? Buka pintunya Hei Buka dong Mau cari siapa? Hah? Tetangga sebelah Doraemon Maaf 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 Sepertinya dia cuma salah rumah Siapa? Cuma salah alamat bu Selamat tidur Selamat tidur Oke Sekarang kita bisa santai menikmati pemandangan lagi Oh iya Ayo kita coba itu Coba apa? Kalau tekan tombol yang ini Rumahnya akan berputar perlahan Wah Kita bisa lihat 360 derajan Lebih seru kalau jendelanya dibuka Betul juga Wah keren Tokyo Tower terlihat jelas loh Lihat itu Teluk Tokyo juga kelihatan Wah jembatannya besar sekali Sepertinya malam ini akan ada angin kencang Iya tutup saja Di lantai dua seperti ada orang Iya aku juga dengar Jangan-jangan tadi Aku lupa mengunci pintu depan Hah pencuri Gawat Berhenti Berhenti Awas bahaya Jangan lompat Aku ini cepat seperti angin Selamat tinggal Ini lantai 30 loh Tidak disangka malah menolong pencuri Ini kan nilai nol yang aku sembunyikan Kacau deh Aduh kau bisa sampai sebanyak itu Ini semampu yang bisa aku kejar Sisanya aku menyerah Tinggal di tempat yang tinggi Ternyata banyak masalahnya Gawat Tiba-tiba anginnya semakin kencang Doraemon Lakukan sebuahmu Doraemon Di masa depan bagaimana kalau situasinya begini Di masa depan sebelum Anda datang Semua rumah yang di atas pasti sudah turun Tapi Hati-hati ya Aduh ayah mimpi kapal yang diterjang balik Tapi rasanya benar-benarnya atas Aku sudah kapok tinggal di tempat yang tinggi Aduh Sampai jumpa